Intro Indah, kamu ada masalah apa sampe ngelibatin Biwiwin? Saya gak ngerti sama jalanan pikiran kamu, Indah. Kalo kamu ada dendam sama Sofia, harusnya kamu gak perlu dong Nyuruh-nyuruh Biwiwin untuk ikut kamu. Kamu mau bawa Biwiwin kemana? Ke rumah ini? Indah, kalo kamu ngelakuin hal-hal yang diluar pendali kamu, saya jadi makin yakin, kalo kamu itu orang yang gak bisa dipercaya. Indah, kamu denger saya apa gak? Bu, ini Indah Bu, anak Ibu. Adiknya Kak Gia Bu. Kalo Ibu inget-inget, ini anak Ibu. Saya gak kenal siapa kamu. Pergi! Bu, kenapa Ibu kayak gini sih? Pergi kamu, kamu gila. Saya gak kenal siapa kamu! Indah, Indah! Indah! Kamu jangan pura-pura pingsan, Indah! Jangan pingsan menerang. Bersambung! Uuuuh... Bapak duduk, sini. Hah? Bibi, masih pusing ya kepalanya. Iya, kepala Bibi pusing banget. Rasanya itu pusing dan nyeri. Semuanya ini gara-gara Indah. Setiap kali Bibi ketemu sama Indah, kepala Bibi itu sakit. Bibi gak mau ketemu sama Indah. Iya, iya, Bi. Aku usahain abis ini Bibi udah gak akan ketemu lagi ya sama Indah. Makasih ya, nak Sofia. Yaudah, Bibi yang penting sekarang istirahat dulu supaya kepala Bibi udah gak pusing lagi ya. Iya. Amir, makasih ya kamu udah bantuin aku untuk ngomong ke Indah. Ya lebih tepatnya kamu bantuin aku bohong ke Indah soal Bibi-Win. Gak apa-apa, aku cuma gak mau aja Indah bikin rusur di sini. Aku masih curiga, apa mungkin Bibi-Win tuh emang ada hubungannya ya sama Indah? Tapi Mir, emangnya Bibi-Win segitu miripnya ya sama ibunya Indah? Kalo gue rasanya sih enggak ya. Karena muka kayak Bibi-Win itu pasaran banget dan banyak mirip kayak dia. Enggak kok. Iya sih. Tapi dari reaksi Indah tadi, Indah kayak bener-bener yakin kalo Bibi-Win tuh emang mirip sama ibu kandungnya dia. Apalagi setiap kali Bibi-Win ketemu sama Indah. Bibi-Win selalu bilang kalo dia tuh selalu ngerasa sakit kepala. Gue harus ngerasiain soal bulas. Supaya gue bisa terus manfaatin kelemahannya Indah. Yaudah, Safiya. Ada lagi yang perlu kita bicarain? Udah gak, dok. Kalo gitu gue cabut ya. Oke. Permisi. Gue nyesel pernah nganggep lo sebagai sahabat gue sampe detik ini. Karena gue udah salah tentang lo, gue udah salah semua tentang lo. Lo udah jahat, lo licik. Lo udah bener-bener jahat sama gue. Dah. Lo pasti bakal benci banget dah sama gue. Gara-gara rain, Indah semakin jauh dari gue. Indah benci sama gue. Dan gue terpaksa berfiah ke Shopee ya. Gue terpaksa ngelakuin itu cuma demi Indah balik ke gue. Gue masih belum bisa ngelupain tatapan mata Indah yang penuh kebencian itu ke gue. Ah, maafin gue, Indah. Gue terpaksa harus ngelakuin ini demi tujuan gue. Gue yakin apa yang udah gue lakuin ini, lo akan paham nantinya pada waktunya. Dan lo akan berterima kasih sama gue, Indah. 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 Atau mau saya panggilin dokter? Udah, Pak. Gak usah. Indah. Indah. Dia tidur. Sebenarnya, saya tuh mau bala percaya sama kamu, Indah. Tapi selalu ada aja yang kamu lakukan. Yang menghancurkan kepercayaan saya buat kamu. Kali ini, saya akan mengalah buat kamu. Jangan lupa. Lepas, Tunggung, Kali ini tidak menyentara. Kali ini, saya akan menjelaskan kepercayaan saya. Tidak menjelaskan terakhir. Kali ini, saya akan menjelaskan kepada kamu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya dia karyawan di hotel ini Dia karyawan aku Cuman dia tuh suka sama aku Cuman ya sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan Kamu liat dia deh Mana mungkin aku suka sama cewek kayak dia Terima kasih telah menonton